Intro Sebanyak 43 orang siswa pelajar SD di Kabupaten Majalengka mengalami keracunan secara massal. Para pelajar ini diketahui keracunan setelah sebelumnya memakan permen yang mereka beli di tempat jajanan di sekolah mereka. Beruntung sempat dilakukan pertolongan di puskespas. Dan setelah dilakukan pemeriksaan kepada semua murid yang keracunan dinyatakan dapat disembuhkan dan kembali pulang ke rumah masing-masing. Dalam pemeriksaan oleh tim dokter puskesmas Cingambul, juga para pelajar mengalami keracunan massal setelah memakan permen jenis relaksa. Petugas kepolisian Polsek Cingambul langsung melakukan pengamanan terhadap barang bukti berupa ratusan bungkus permen untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Permen. Itu di sekolah atau di mana? Di sekolah. Sama teman-temannya barang? Iya, semua di sekolah. Permen apa itu? Permen apa itu namanya? Ij. Apa Ij? Ada lupa-lupa sih. Terus keluhan anak selama anak permen apa itu buatannya? Ada yang... Keluhannya mulus atau gimana? Ada yang sakit dada, daya senggorokan. Ij. Beda-beda. Kalau anak itu sakitnya apa yang dirasa? Gak ada sih, cuma takut gitu, takut. Beberapa muridnya katanya habis makan permen mengeluh pusing sama mual muntah gitu. Jadi, sama ibu gurunya dibawa ke sini. Semuanya? Iya. Berapa orang anak? Sebagian-sebagian, Pak. Gak semuanya. Gak sekaligus gitu, Pak? Gak, gak sekaligus. Iya, jumlahnya yang dibawa ke sini berapa? Iya, sampai yang tadi sama orang tuanya terakhir, 43. 43. Tapi semua bisa ditangani? Ya, Alhamdulillah bisa ditangani. Yang satu, memang sempat agak parah ya. Karena muntah-muntah terus. Lebih dari tiga kali muntah. Terus, dipasang impus. Terus, mengalami perbaikan, jadi boleh pulang. Saya beritakan anggota, sebuah doakan melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, ke sekolah, dan melakukan penyelidikan di wilayah kita, Cingambul. Di Amantan, Pak, barang mukti jenis permennya itu. Kemudian, di Amantan, dibawa ke Polsek untuk diselidiki. Sampai sejauh ini, untuk pengujian mengenai permennya, masih nunggu hasil dari laboratorium. Dari Majaleka, Jawa Barat, Edward Ruspend di Triberata TV. Salam Triberata. Selamat menikmati.